Anda kalau menyaksikan Kompas Sport Pagi bersama saya, Claudia Karla. Pemain Persebaya Surabaya, Muhammad Hidayat telah ikut gabung latihan bersama tim setelah sembuh dari cedera. Namun pemain berposisi gelandang ini masih latihan terpisah di bawah pengawasan tim dokter dan fisioterapi. Butuh waktu sekitar 4 bulan untuk memastikan M. Hidayat pulih dan siap mengikuti kompetisi. Setelah lama menghilang dan absen membela Persebaya Surabaya akibat cedera lutut, Muhammad Hidayat kembali bergabung dengan tim. Meskipun telah gabung latihan, pemain berposisi gelandang ini harus latihan terpisah. Pemain berusia 28 tahun ini berlatih di bawah pengawasan tim dokter dan fisioterapi usai mengalami cedera lutut akhir musim lalu. Bahkan akibat cedera lutut kanan ini, M. Hidayat harus menjalani operasi di bulan April 2024. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munser masih butuh waktu hingga 4 bulan untuk Hidayat bisa kembali bermain di Liga 1. Saat ini M. Hidayat masih melakukan penguatan otot kaki setelah hampir setahun menepi akibat cedera lutut. M. Hidayat menjadi salah satu pemain terlama yang masih membela Persebaya Surabaya sejak Liga 2 tahun. Tahun 2017 silang, kehadiran M. Hidayat akan semakin memperkuat lini tengah tim Bajul Ijo di kompetisi Liga 1.